Di sini ada pertanyaan mengenai vektor Diberikan segitiga ABC Lalu D ada di vektor BC sedemikian sehingga BD sama dengan 3DC Berarti kita punya vektor BD sama dengan 3 kali vektor DC Lalu kita akan mencari vektor AD Karena ini adalah vektor artinya arah akan berpengaruh pada hasil operasi hitungnya Jika kita mencari AD dalam AB dan BD Berarti kita lihat AD adalah vektor ini Dari A ke D Kita bisa mendapatkan vektor AD dengan cara AB lalu ke D Berarti AB ditambahkan dengan BD Dengan arah dari pangkal ke ujungnya Berarti kita bisa tulis vektor AD adalah vektor AB Ditambah dengan vektor BD Karena kita diminta untuk menyatakan vektor AD dalam AB dan BD Berarti ini sudah sesuai dengan permintaan dari pertanyaan Ini adalah hasil dari vektor AD Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya